Intro Dan misalnya saja kita simak pantau Nasional Lintas pagi hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Susan Fallon dari NTM Cipori yang kini berada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur Ya selamat pagi Brigadir Susan Seperti apa pantauan Arus Lintas dari tempat Anda melaporkan? Silahkan Ya baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat pagi pemirsa kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas tepatnya di Simpang, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada pagi hari ini peningkatan arus kendaraan sudah mulai terlihat baik dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk dan juga yang akan masih terus mengalir dengan normal dan dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi kemudian dari arah Tanjung Priuk yang akan mengarah ke Pulau Gadung pun maupun Menteng maksud kami juga masih dalam kondisi ramai lancar sesekali memang terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang traffic light saja namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan yang normal dan kemudian via jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Priuk ataupun sebaliknya terlihat adanya peningkatan kendaraan mengingat bertepatan dengan jam memulainya aktivitas pada pagi hari ini dan juga aktivitas perkantoran yang imbas dari itu terlihat adanya antrian pada kawasan ini namun selepas ini kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan yang masih normal dan ramai lancar dan pemirsa perlu kami informasikan bahwa sesuai data dari pihak Kor Lantas Polri yang kami terima berdasarkan data IRSMS Kor Lantas Polri angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam telah terjadi 199 kasus laka lantas dengan rician 13 meninggal dunia, 12 luka berat maksud kami dan 143 luka ringan dan dari 199 laka lantas tersebut 34% terjadi karena kecerobohan pengemudi dan maka dari itu kami menghimbau kepada para pengandara untuk selalu mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan perlu kami informasikan juga bagi Anda masyarakat Indonesia kami dari pihak kepolisian mengajak Anda untuk selalu menjaga ketertiba dan kelancaran dalam momen pemilu tahun 2024 agar pemilu tahun 2024 ini aman dan damai demikian informasi yang dapat kami sampaikan kami juga siap melayani Anda di 1-500-669 dan SMS center kami di 9-1-1-9 demikian Brigadir Susan melaporkan kembali ke rekan-rekan di studio terima kasih Brigadir Susan atas laporannya dari kawasan Jemaka Putih, Jakarta Timur selamat bertugas kembali dan salam presisi Terima kasih telah menonton